Film ini menceritakan tentang prajurit asing yang tersesat di suku Dayak, Pulau Kalimantan. Namun beruntungnya, prajurit itu justru diangkat menjadi raja dari suku Dayak, dan ia berjuang bersama suku Dayak itu untuk mempertahankan sukunya dari pasukan Jepang. Pada April tahun 1942, setelah Filipin ditaklukan Jepang, sekelompok prajurit Inggris mencoba kabur dari pasukan Jepang. Namun karena ombak yang sangat besar, prajurit Inggris itu terdampar di pantai. Karena takut ditangkap lagi, seseorang bernama Laroy memilih meninggalkan temannya, dan ia menyaksikan sendiri teman-temannya tadi dibantai oleh tentara Jepang. Setelah temannya dibunuh, Laroy kabur ke dalam hutan. Dalam keputus asaannya itu, salah seorang suku Dayak menemukannya. Karena satu naga yang ada di dadanya, para suku Dayak itu berencana menjual kepala Laroy kepada tentara Jepang. Namun seorang wanita Dayak menghentikan hal itu, karena ia tertarik melihat mata Laroy. Semenjak saat itulah, wanita bernama Yu ini merawat Laroy, dan ia mengajarinya bahasa peribumi. Singkat cerita, akhirnya Laroy bisa beradaptasi, dan ia mulai terbiasa hidup di alam liar. Hingga pada suatu ketika, dengan berani Laroy menantang pria yang ingin menjual kepalanya dulu. Setelah pertarungan sengit, akhirnya Laroy berhasil memenangkannya. Dan ia pun memberikan penghormatan pada lawannya tersebut. Tak lama kemudian, setelah kejadian tersebut, Laroy memberikan motivasi kepada para suku Dayak tersebut. Pada akhirnya, seluruh suku pribumi itu memberikan kepercayaan pada Laroy. Laroy dan Yu akhirnya resmi menikah dan secara adat, ia berhasil mempersatukan suku pribumi dari 22 rumah betang. Dan ia akhirnya dinobatkan menjadi raja di tempat tersebut. Suatu hari, beberapa pasukan dikirim oleh Inggris, untuk membantu suku Dayak berperang melawan Jepang. Setelah pasukan mendarat, mereka pun langsung dikepung oleh suku Dayak. Lalu kemudian, mereka langsung dibawa oleh para suku Dayak tersebut, masuk ke dalam hutan. Saat mereka tertidur, suku Dayak itu mengikat kedua prajurit dan langsung membawanya ke desa mereka. Di tempat tersebut, mereka pun dikejutkan oleh Laroy yang menjadi raja di tempat itu. Singkat cerita, keesokan harinya, Laroy pun mengadakan rapat dengan para penduduknya. Di sana ia menceritakan asal-muasal mengapa ia diangkat menjadi raja. Setelah itu, di sana Fireborn menjelaskan bahwa sekutu sudah mulai melancarkan serangan, dan mereka dikirimkan ke sana oleh Inggris untuk membantu warga Dayak mengusir Jepang dari pulau ini. Fireborn juga mengatakan bahwa sekutu sedang merencanakan perlawanan. Fireborn terus saja mencoba membujuk Laroy, agar ia dan rakyatnya mau menyerang pasukan Jepang itu. Tidak ingin membahayakan rakyatnya, Laroy pun menolak, dan ia memilih untuk menghindari perang. Kesokan harinya, pesawat Jepang melintas dan mereka mulai menembaki wilayah suku Dayak. Karena banyak warga yang menjadi korban, akhirnya Laroy meminta perjanjian tertulis dari pasukan sekutu. Di sana, Laroy menginginkan sukunya hidup bebas dan diberikan persenjataan. Akhirnya tak lama kemudian, pasukan bantuan dikirim ke wilayah mereka. Para pasukan itu disambut dengan baik oleh suku Dayak, dan mereka ditugaskan untuk melatih para suku Dayak itu dalam menggunakan senjata. Di sana, para suku Dayak mulai diperkenalkan dengan senjata api, dan mereka juga langsung dilatih oleh para prajurit profesional. Pada suatu hari terjadi perselisihan antara rumah Betang, di mana di dalam adatnya jika seorang ibu meninggal saat melahirkan, maka bayinya harus dibunuh. Kebetulan pada saat itu, ada seorang ibu yang meninggal saat melahirkan, sementara suaminya berasal dari rumah Betang lain. Karena Fairborn tidak berpihak pada siapapun, ia memilih untuk menghabisi anak tersebut, agar kedua rumah Betang itu tidak berselisih lagi. Laroy yang melihat hal itu akhirnya tidak tega dan ia pun menyelamatkan bayi tersebut. Diketahui, ternyata Fairborn melakukan hal itu untuk memancing Laroy dalam mengambil keputusan bijaksana sebagai raja. Pada malam harinya, salah satu wanita pribumi bersedia untuk menjadi teman tidur salah satu prajurit itu, dan mereka pun pergi bersama. Kemudian pada keesokan harinya lagi, mereka bersiap menyerang Jepang. Terlihat Fairborn yang terkena malaria, memaksa dirinya untuk ikut tempur. Dan di tengah pertempuran tersebut, Fairborn yang sakit kabur tanpa arah yang jelas. Sementara yang lain pun cemas. Fairborn kabur hingga sampai ke daerah persawahan, dan Laroy yang ada di sana berusaha menyelamatkannya. Singkat cerita, perang pun usai dan Fairborn tersadar dari pingsannya. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Laroy karena telah menyelamatkannya. Sebagai ucapan terima kasihnya, Fairborn pun berusaha untuk mengabulkan perjanjian yang sebelumnya diminta oleh Laroy. Sesampainya Fairborn dimorotai, yaitu jajahan Belanda yang pada saat itu bergabung dalam sekutu. Di sana, Fairborn menceritakan tentang perjanjian yang diminta oleh Laroy. Namun mendengar hal itu, atasannya pun tidak menyetujuinya. Dan setelah itu, Fairborn pun mencoba langsung meminta persetujuan dari General Mark Arthur. Tanpa diduga, perjanjian tertulis yang diminta Laroy disetujui oleh General Mark Arthur. Akhirnya, setelah itu Fairborn pun kembali lagi ke wilayah suku Dayak. Dan sesampainya di sana, Fairborn kini dikejutkan oleh banyaknya pengungsi akibat Jepang yang mulai melakukan penyerangan secara brutal. Pada malam harinya, Laroy mengucapkan terima kasih kepada Fairborn karena ia sudah menepati janjinya untuk membuat perjanjian tertulis itu. Sebagai rasa terima kasih, Laroy pun menunjukkan hal yang disembunyikannya selama ini. Di sana, Laroy memperkenalkan Dayak Punan, yaitu suku pribumi yang masih alami dan belum tersentuh dunia luar. Dan ternyata hanya ada satu-satunya akses ke tempat itu agar Dayak Punan aman dari serangan Jepang. Singkat cerita, pasukan Dayak kini siap untuk berperang melawan Jepang. Sementara itu, pasukan Jepang sudah semakin terdesak dan mereka mulai gugur karena penyakit dan kelaparan. Hal itu pun diwampatkan oleh Laroy dan pasukannya. mereka menghabisi pasukan Jepang kemudian menghancurkan akses transportasi Jepang. Lalu disusul dengan bergerilya untuk mencegah pasukan Jepang itu pun masuk. Sementara itu, di lain sisi pasukan Jepang tidak mau kalah. Bahkan kali ini mereka melakukan penyerangan dengan lebih agresif. Keesokan harinya, mereka berencana untuk membantu rumah betang yang telah diserang oleh Jepang. Dan disana mereka mendapatkan kabar buruk dimana ternyata pasukan Jepang tegak memakan suku pribumi untuk mengatasi masalah kelaparan mereka. Setelah kejadian memilaukan itu, mereka mencoba menyerang pasukan Jepang yang sedang melintas. Setelah perang usai, perang itu menghabiskan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak. Para pasukan kemudian bergegas kembali ke rumah betang mereka untuk melindungi warganya yang ada disana. Sebelumnya, mereka berusaha menutup akses masuk dalam wilayah Dayakpunan. Namun sayangnya mereka gagal menutup akses itu. Sementara itu, pasukan Jepang sudah mulai memasuki area rumah betang mereka. Sementara itu di lain sisi, Laroi berusaha sekuat tenaga untuk kembali ke rumah betang mereka. Namun sayangnya ia pun terlambat. Dan warganya kini sudah dibantai habis oleh Jepang. Dengan kejadian itu, para warga sangat merasakan duka terkecuali Laroi yang kehilangan istrinya. Setelah kehilangan istrinya, Laroi tidak bisa lagi membendung amarahnya. Laroi dan pasukan Dayakpun mengejar prajurit Jepang yang sedang kabur ketakutan. Terlihat pasukan Jepang itu terpojok, dan Laroi dengan pasukannya tidak segan membatai habis musuh itu. Setelah penyerangan usai, Laroi pun mulai sadar dan ia tidak mau lagi membunuh siapapun. Namun tak lama kemudian, saat mereka sedang mendengar radio, tiba-tiba pasukan Jepang menyerang lagi. Di sana Fireborn tertusuk oleh prajurit Jepang dan ia mulai tak sadarkan diri. Hingga saat terbangun, ia sudah berada di sebuah rumah sakit. Sementara itu, Laroi memilih berdamai dengan seorang petinggi pasukan Jepang yang pada saat itu Jepang memilih untuk menyerah. Setelah Jepang menyerah, atasan Fireborn berencana untuk menguasai kerajaan Dayak. Di sana ia pun ingin mengetahui cara menguasai kerajaan Dayak tersebut. Dan dengan tega, Fireborn pun membeberkan rahasia dari suku pribumi itu dengan tujuan agar tidak terjadi pertumpahan darah lagi. Karena pasokan garam diputus, Laroi pun terpaksa menyerahkan dirinya kepada tentara sekutu. Di sini, Laroi harus berkorban agar rakyatnya bisa mendapatkan garam. Saat didatang di petinggi militer, terlihat Laroi habis dihajar oleh pasukan sekutu. Dan hal itu membuatnya marah. Setelah itu, Laroi pun dibawa dalam sebuah pasar. Singkat cerita, saat berada di Selat Malaka, kapal yang ditumpangi Laroi mengalami kandas dan Fireborn menggunakan kesempatan itu untuk membebaskan ruang tahanan. Akhirnya, Raja Laroi kembali hidup di alam bebas dan setelah itu, film pun selesai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!